Intro Penyanyi cilik yang sempat viral dengan lagu berjudul Ojo dibanding ke di media sosial berakhir diundang ke Istana Negara Perayaan Hood ke-77 RI yang jatuh pada Rabu 17 Agustus 2022 berakhir sukses dan mengharukan Selain khidmatnya perayaan Hood tahun ini juga sedikit berbeda dibandingkan dua tahun sebelumnya yang terimbas pandemi Perayaan Hood ke-77 RI diwarnai aksi menarik yang dilakukan oleh Feral Prayoga Suaranya yang sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia itu akhirnya dibawa Jokowi ke Istana Negara Penyanyi cilik yang viral dengan lagu Ojo dibanding kekini tampil Menyanyikan lagu tersebut di depan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Dilancir dari TribunJatim.com Feral tampil sebagai salah satu penyanyi di salah satu ulang tahun Hood ke-77 Republik Indonesia di Istana Negara Presiden Jokowi tampak tersenyum ketika melihat Feral Prayoga berjalan menuju panggung untuk tampil Bahkan karena kepiawayan sang penyanyi cilik kalah menghibur seisi Istana Merdeka Saat perayaan upacara pun dapat membongkar gelagat asli Iryana Jokowi Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana Jokowi dibuat berjogen berkat suara merdu dan enak dari Feral Prayoga Tepuk tangan meriah dari pejabat pemerintahan, menteri dan tamu undangan di Istana Negara turut menyebut kemunculan Feral Prayoga Feral Prayoga sempat mengubah lirik lagu milik Denny Caknan itu Hal itu sempat membuat Presiden Jokowi kembali tersenyum Mendengar lantunan lagu yang dinyanyikan Feral, tamu undangan kompak berdiri dan berjogen Selesai bernyanyi, banyak tamu bertariak meminta Feral kembali bernyanyi Presiden Jokowi kemudian terlihat memberikan isyarat cempol sebagai respon pertanyaan yang bagus Tapi kemudian ternyata lagu yang dinyanyikan kembali logo Ojo dibanding ke Bocah SD yang masih duduk di bangku kelas 6 itu pun berhasil membuat para hadirin bergoyang Untuk mendengar alunan musik campur sari yang khas Belakangan akhirnya baru terkuang cerita Feral Prayoga sebelum tampil dengan logo di atas podium kecil Yang diperlihatkan di hadapan Jokowi itu Hal tersebut seperti dikatakan oleh Heru Budi Hartono, kepala sekretariat presiden Terungkap cerita lain, perjuangan Feral Prayoga sampai akhirnya bisa ke istana Heru Budi Hartono menyampaikan rasa terima kasih dan puji syukur karena antusias semua pihak Atas terselenggaranya dengan baik put RI ke-77 Termasuk cerita-cerita lucu dibalik yang dibongkar Heru Pada akhirnya Heru menceritakan bagaimana Feral Prayoga, si penyanyi cilik bisa berujung Menyanyi di depan Jokowi Rupanya Feral sempat nyaris gagal tampil di hadapan Jokowi Karena menurut Heru ia nyaris tidak mendapatkan tiket untuk terbang ke Jakarta Lebih lanjut, Heru Budi juga menjelaskan bahwa ternyata ide mendatangkan Feral Prayoga Langsung dari Iryana dan Jokowi Terbongkala sikap Iryana dan Jokowi yang rupanya cukup update akan hal-hal viral di media sosial Seperti sosok Feral Prayoga 1 Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye